Kita akan informasi lain, sedara Kejaksaan Negeri Sintang menuntut terdakwa Rian Anggianto, pembunuh satu keluarga di Solam Raya dengan hukuman mati. Jaksa menilai tidak ada unsur yang meringankan terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana itu. Kejaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang menuntut terdakwa Rian Anggianto, pelaku pembunuhan pasangan suami istri dan cucunya. Di Desa Solam Raya, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang dengan tuntutan hukuman mati. Terdakwa dinilai melakukan pembunuhan berencana terhadap satu keluarga itu tanpa adanya belas kasihan. Jaksa Penuntut Umum Kejari Sintang, Andi Tri Suputro mengatakan, Jaksa berkeyakinan jika terdakwa Rian Anggianto ketika melakukan pembunuhan terhadap korban Sugiono dan istrinya Turiyati serta cucunya Absyah dilakukan secara berencana. Hal itu yang menyebabkan Jaksa Penuntut Umum Kejari Sintang menuntut hukuman maksimal kepada terdakwa. Bahwa tadi kami sudah membacakan menurutkan Rian Anggianto, yang mana dengan pembuktian unsur, yang memulai unsur yaitu dakwaan ke-1, pasal 340 OHB, dan pada intinya fakta-fakta hukum dan kami sudah berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan di terdakwa Rian adalah pembunuhan berancana, yang menyebabkan tiga korban meninggal dunia, satu keluarga, dengan kekerjaan dan tanpa perikemanusiaan, makanya kejasaan negeri Sintang melakukan penuntutan pidana maksimum yaitu pidana mati. Andi Tri Suputro mengharapkan, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan jasa kejari Sintang sebab pembunuhan yang dilakukan terdakwa sudah beresahkan masyarakat.